Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau bertanya Apakah benar dalam sholat Kalau kita memerjamkan mata itu Hukumnya makhru Dan Kalau ada teman yang Mengganggu sholat kita Itu hukumnya apa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama adalah Dikatakan oleh para ulama Bahwasannya memerjamkan mata Di dalam sholat Hukumnya makhru Tidak haram Hukumnya makhru Kecuali jika yakin dan pasti Dengan memerjamkan mata Akan semakin khusyuk Misalnya Sholat kita di tempat yang tidak layak Sesaat riba-ribi Perempuan ini itu Maka perlu diperjamkan mata kita Agar lebih khusyuk Cuma pada dasarnya Memejamkan mata bukan ajaran Cuma kalau memerjamkan mata Untuk tujuan menjadi lebih bagus nanti Sehingga dikatakan Memejamkan mata waktu sholat Adalah makhru Karena di dalam sholat Kita disunahkan untuk melihat Imam kita Melihat gerakan imam kita Dan seterusnya Tapi Jika dia Di dalam memerjamkan mata Memenuhkan khusyukan Mengenang sholat sendiri Kemudian Tak taunya di depannya Ada gambar yang tidak pantas Atau apa Maka baru memenjamkan mata Untuk menjaga kekhusyukan hatinya Dalam keadaan normal-normal Tidak ada gangguan Maka Memejamkan mata makruh Maka lebih baik Membuka matanya Tapi Baru memenjamkan mata Entah Nanti diperkenankan Dan bisa lebih bagus Jika untuk tujuan tadi Sekarang kita sholatnya Di musholat yang baik Ketemu orang-orang sholat Ada guru-guru mulia Allahu Akbar Kau bejem mata rugi Kita bisa melihat imam kita Apalagi di depan Ka'bah Kalau ini Kalau di depan Ka'bah Melihat Ka'bah itu sunnah Di depan Ka'bah Melihat Ka'bah adalah sunnah Sholat jenazah Melihat jenazah Sunnah Menghadap Itu sunnah Maka Selagi Di tempat-tempat seperti itu Kayak sholat di Ka'bah Lihatlah Ka'bah Sholat berjamaah Lihatlah imam Agar kita tahu Gerakan orang di depannya Kecuali Jika di situ Ada sesuatu yang mengganggu kita Ya Mohon maaf Mungkin sekali Kita sholat Pejam mata Supaya saya tidak melihat Wanita tersebut Supaya kita lebih aman Jadi seperti itu Kalau tidak hanya dalam Gadaan normal-normal Maka makruh Memejamkan matanya Tapi kalau untuk Mencari kekusuhan yang lebih Maka itu menjadi Tidak makruh Dan itu lebih bagus Seperti itu Kemudian jika ada orang Mengganggu orang sholat Ya kalau ada orang Mengganggu orang sholat itu Ya sebab yang Mengganggu orang sholat itu Hanya syaitan Berarti itu orang kayak Syaitan Sudah Sudah Saya ngapain Mengganggu orang sholat Ya Kuyonan nur Ganggu orang sholat Ganggu orang sholat Adalah syaitan Dan kalau manusia yang Ganggu orang sholat Itu manusia syaitan Jadi pengganggu itu Memang ada Dari bangsa syaitan Dan dari bangsa Manusia Kula'udhu burabbin nasi Malikin nasi Illa Nasi Mingsyadil waswasil Alladhi waswi sufi Sudhurin nasi Minal jinnati Wannasi Yang tadi itu yang ganggu itu Jadi Gangguan jinnasa Itu mengganggu-pengganggu Dan hukumnya haram Hukumnya haram Mengganggu orang sholat Baik Terima kasih